Intro Terima kasih Anda masih bersama kami. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan ditemukan tergeletak di teras rumah kosong di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dan saat ditemukan kondisi bayi masih hidup lengkap dengan tali pusar yang dikrumuni semut dan penuh tanah di tubuhnya. Warga dusun Cilongkrang Timur, desa Cilongkrang, Kecamatan Wanaraja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dihebohkan dengan penemuan bayi mungil. Bayi berjenis kelamin perempuan itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga di teras rumah kosong. Awalnya penemu bayi mengaku mendengar suara bayi dari dalam kamar rumah saat menidurkan anaknya. Ia menduga suara bayi berasal dari ponsel yang dimainkan anaknya. Setelah membuka jendela kamar, Umi melihat bayi tergeletak lengkap dengan tali pusar dalam kondisi kedinginan, serta dikrumuni semut dan banyak tanah di tubuh bayi. Saya mau ngelonin anak saya yang terakhir di kamar, posisi di kamar, kemudian jendela dibuka, terdengar suara anak bayi. Tak kira anak saya yang lagi mainan HP, yang gede di kamar depan, tapi ternyata anak saya sudah tidur, HP-nya juga sudah mati, masih ada suara bayi. Terus saya keluar, terus saya lihat ada bayi di luar, posisi geletak tanpa alas tanpa apa-apa, terus saya ambil. Bayi berjenis kelamin perempuan dengan bobot 4,1 kg dan panjang 20 cm ini, masih dalam pengawasan dan perawatan medis di Puskus Maswa Narja II. Bayi dalam kondisi baik dan sehat, pahca mendapat perawatan medis. Polisi kini masih mencari orang tua yang tega membuang bayi tersebut. Penyiputan CNN Indonesia